K-M-I-D-A-Y-A Militer, militer, militer. Sebagian dari kita mungkin sulit membayangkan bila Indonesia tak punya militer. Apalagi selama 32 tahun rezim militeristik berkuasa di negeri ini. Militer dipandang sebagai bagian penting dari negara. Melindungi rakyat dari perang sampai menjaga perbatasan di darat, laut, dan udara. Namun, apa jadinya jika sebuah negara tidak memiliki pasukan militer? Faktanya, dari total 206 negara di dunia, setidaknya ada 36 negara tidak memiliki institusi militer. Terus, gimana mereka mempertahankan diri? Apa nggak takut diserang negara lain? Ketiga puluh enam negara yang nggak punya tentara ini bukan kurang aware dengan serangan dari negara lain. Kebanyakan dari mereka mengandalkan bantuan militer negara tetangga untuk mempertahankan negara. Misalnya, Adora mengandalkan bantuan militer Perancis dan Spanyol. Monaco mengandalkan Perancis dan San Marino dibantu Italia. Di samping itu, Amerika Serikat juga melindungi tiga negara pasifik yang nggak punya tentara ini. The Marshall Island, Palau, dan Federated States of Micronesia. Dalam skema Compact of Free Association Countries, Amerika kasih perlindungan dengan imbalan boleh mengakses dataran dan laut mereka. Perjanjian pertahanan itu juga dilakukan New Zealand untuk melindungi New Way dan Cook Island. Yang menjadi pertanyaan, apa alasan negara-negara ini tidak bahkan unggan memiliki angkatan militer? Alasannya sih macam-macam. Mulai dari luas wilayah yang terlalu kecil, menghindari intervensi militer di kehidupan sosial politik, budget yang terbatas, adanya perjanjian jangka panjang dengan bekas negara yang pernah menduduki, sampai keyakinan bahwa tidak ada negara yang mengusuhi mereka. Meski begitu, Profesor dari George Mason University, Peter Stearns, mencatat, negara-negara tanpa militer itu sebenarnya punya bentuk-bentuk layanan keamanan yang sesuai dengan tingkat ancaman di negaranya. Ada Costa Rica yang menghapus institusi militernya pada 1 Desember 1948. Saking bangganya mereka akan hal itu, mereka menjadikan tanggal itu hari libur nasional sebagai hari penghapusan tentara. Konstitusi Costa Rica juga melarang pembentukan institusi militer. Untuk melindungi negaranya, Costa Rica punya Unidad Especial de Intervención, UEI, bagian dari kepolisian. Tugasnya memutus memberantas perdagangan narkotika menyelamatkan sandera dan kontraterorisme. Contoh lainnya, Islandia yang punya Coast Guard dan unit kontraterorisme Viking Gashway, serta menjadi anggota NATO, lalu menjalin kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Dalam kacamata pertahanan kontemporer, negara-negara ini menunjukkan efisiensi. Mereka juga punya kecenderungan memanfaatkan kerjasama bilateral sampai aliansi demi meraih kepentingan pertahanan diri. Jika negara tergolong kecil dengan ancaman eksternal yang minim, belum lagi diplomasi dan perdamaian yang terus diserukan di forum internasional, bukankah absennya militer bisa menjadi opsi untuk menghemat kantong negara? Jadi gimana, akankah Indonesia meniru jejak negara-negara tersebut? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!